Nah demi membela Palestina, Indonesia memilih untuk merelakan diri tidak melanjutkan turnamen Padahal Indonesia punya potensi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya Jangan lukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Anda, salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara, Bela Indonesia, aku kan Indonesia rumah kita Bersama Tak pesan-pesan karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Tetap patuhi protokol kesehatan Dan karena berkaitan dengan pelarangan mudik oleh pemerintah Yuk kita tahan diri Untuk menahan diri agar kita tidak ikut menyebarkan virus COVID-19 Jadi kita tidak perlu mudik Salam Bela Negara, Bela Negara Akhir-akhir ini kita cukup dikejutkan dengan apa yang terjadi di Palestine Khususnya di Masjid Al-Aqsa Gerbang Damaskus, Kota Tua, dan Distrik Sheikh Jarah di Yerusalem Timur Yang pada Jumat kemarin mengalami penyerangan Nah polisi menyerang jemaah yang sedang sholat raweh di masjid Apa namanya Al-Giblatin di dalam Al-Aqsa Dengan granat, kejut, dan berkarir Ini adalah serangan ketiga Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa Dalam empat hari terakhir Menjelang perayaan hari-hari Yerusalem Hari nasional Israel tersebut dirayakan ekstrimis Yahudi Untuk mengenang pendudukan Yerusalem Timur Yang seharusnya menjadi hawarga Pakistan Mengutip dari Anadolu Agency Serangan pasukan Israel pada Senin 10 Mei 2021 malam itu Diiringi suara bom dan kebakaran di salah satu pohon Di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem Timur di Palestine Nah bentrok tak terhindarkan dengan pemuda Palestine Yang menempari tentara Israel dengan batu dan botol kaca Sementara itu bentrokan terjadi antara pasukan keamanan Israel dan warga Palestina yang mencoba memasuki Masjid Al-Aqsa Melalui Bab Al-Silzila Salah satu gerbang menuju masjid Mengutip AFP lebih dari 300 orang Terluka dalam bentrokan antara warga Palestine Dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa Pada Senin 10 Mei 2021 Rodakan keras dan teriakan terdengar di situs suci ketiga umat muslim itu Orang-orang Palestina terlihat membangun barikade darurat Dan ratu-batu menunggu di lantai kompleks Masjid Sejumlah negara dunia mengecam Israel atas kejadian tersebut Bahkan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan meminta Israel memastikan ketenangan Nah negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik Seperti Mesir, Jordania, Indonesia, Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan Juga menegur Israel Turki bahkan dengan frontal Menyebut Israel melakukan politik apartit Dan harus menghentikan serangan keci dan kecam tersebut Post Perancis meminta semua pihak menahan diri Indonesia juga mengecam aksi kekerasan Israel terhadap warga Palestina Nah Presiden Jokowi menyinggung mengenai tindakan kekerasan Yang dilakukan terhadap warga sivil Palestine di Masjid Al-Aqsa Presiden juga menyatakan posisi Indonesia yang akan terus mendukung warga Palestina Hal tersebut ditegaskan olehnya sebagai keberpihakan yang sangat jelas Nah bagi Indonesia penolakan terhadap penjajahan Palestina Oleh Israel sudah berjalan cukup panjang Tidak hanya sebuah kecaman Namun sikap ini beberapa kali juga ditunjukkan melalui tindakan Presiden pertama Republik Indonesia Presiden Soekarno adalah salah satu tokoh internasional Berpengaruh yang sangat anti-Israel Baginya tak ada kompromis selama Israel masih jajah Nah ini juga dibuktikan Demi membela Palestina Dan menunjukkan bahwa Israel adalah penjajah Bung Karno pernah mengorban Dan kesempatan timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia pada tahun 1958 Padahal saat itu ketika sedang jaya-jayanya Timnas Indonesia pernah melaju hingga babak kedua penyisihan Piala Dunia Yona Asia Nah di babak pertama Indonesia menjadi juara grup setelah satu kali menang Dan satu kali seri antara hal-hal atas Tiongkok Di babak kedua Indonesia tergabung dengan Israel, Sudan, dan Mesir Nah jika lolos dari babak ini Indonesia bisa melaju ke babak playoff dan menghadapi wakil Eropa Pemenangnya akan langsung lolos ke Piala Dunia Nah saat itu Indonesia tinggal memainkan pertandingan penentuan dengan Israel Sebagai juara di wilayah Asia Barat Masalah muncul karena Indonesia menolak mengakui kedaulatan negara Israel Dan bukan bertanding di markas mereka Mengutip historia.id di pertimnas Indonesia Maui seperti menurutkan ucapan Presiden Sukarno bahwa Itu sama saja mengakui Israel Nah Indonesia sempat meminta pertandingan dilakukan di tempat netral Tapi FIFA menolak dan malah mendiskualifikasi Indonesia Sebagai jalan memuluskan langkah Israel ke Piala Dunia Nah demi membela Palestina Indonesia memilih untuk merelakan diri Tidak melanjutkan turnamen Padahal Indonesia punya potensi Untuk lolos ke putaran final Piala Dunia Untuk pertama kalinya Nah bicara dukungan Indonesia atas Palestine Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina Dari Israel bahkan sejagian untuk karna juga Nah dukungan dari Indonesia tak lepas dari sejala masa lalu Antara dua negara ini M. Zian Hassan dalam bukunya menyatakan Dukungan Palestina untuk kemerdekaan Indonesia Dimulai sejak tahun 1944 Saat itu movie besar Palestina Sheikh Mohammed Amin Al-Busen Dan saudagar kaya negara tersebut Mohammed Ali Tahir menyatakan dukungannya Nah Mohammed Ali Tahir dalam siaran radio Pada 6 September 1944 Dengan lantang menyampaikan ke Indonesia Terimalah semua kekayaan saya ini Untuk memenangkan perjuangan Indonesia Nah dukungan pun berlanjut dengan aksi turun kejalan Yang dilakukan rakyat Palestina Nah ibarat saudara kandung yang saling peturi Indonesia menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina Deklarasi kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina Di Al-Jir, Al-Jasair pada 16 November 1988 Juga mendapat pengakuan dari Indonesia Nah setahun berselang Indonesia dan Palestina Membuat kesepakatan bersama Dimulainya hubungan diplomatik kedua negara Namun Palestina seolah-olah tak benar-benar merdeka Hubungan Palestina dan Israel terus memburuk Yang membuat kedua negara terlibat perebutan kekuasaan atas tanahnya Hal yang sangat tegas Dan bentuk perhatian Indonesia pada Palestina Indonesia tak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel Ada berbagai alasan yang melatar belakangi Yang pasti Indonesia tak setuju dengan tindakan agresif Yang dilakukan Israel terhadap Palestina Nah sebagai bentuk penghargaan dan wujud persaudaraan Indonesia Dengan Palestina itu juga diwujudkan dalam bentuk yang real Di Bandung ada sebuah jalan yang diberi nama Palestine Walk alias Jalan Palestina Jalan ini diresmikan pada 13 Oktober 2018 Kalau tidak salah oleh Ketiri Luar Negeri Nah Palestine Walk ini berlokasi di sebelah timur Al-Bandu Palestine Walk ini merupakan bentuk penghargaan Indonesia terhadap Palestina Hadirnya jalan ini juga sebagai dorongan sekaligus semangat Agar rakyat Palestina tetap punya semangat untuk merdeka Palestine Walk ini tidak hanya sebagai jalan Tetapi juga hubungan moral Indonesia terhadap Palestina Nah Canggurkan Asia, Bill Bangers Seperti yang saya sampaikan di podcast sebelum ini Dengan mempelajari sejarah Ini sama dengan kita mengenal diri sendiri Sebaliknya merupakan sejarah sama dengan orang yang menerita hilang Ingatkan Sejarah merupakan petunjuk tentang apa dan siapa manusia itu sebenarnya Dan hubungan Indonesia-Palestin ini penting untuk kita fahami Sebagai bentuk percintaan kita pada tanah air Indonesia Saya pribadi sepakat dengan kata-kata Robert Henry Bahwa generasi yang mengabaikan sejarah tidak memiliki masa lalu dan tanpa masa depan Dan Michael Christon bilang Jika kamu tidak tahu sejarah maka kamu tidak tahu apa-apa Kamu adalah daun yang tidak tahu bahwa kamu adalah bagian dari pohon Nah jadi ayo kenali, pelajari, cintai, dan sebarkan pada anak cucu kita tentang sejarah Indonesia Ini adalah bentuk kecintaan kita pada tanah air Dan cinta tanah air adalah bela negara Jadi tetap sehat untuk Anda Tetap sehat untuk Indonesia Salam bela negara Ayo bela negara Karena Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lukan bareng di podcast bela negara